Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita ulas Permanan menarik Grandmaster dari Jerman, Rainer Knack, saat berhadapan dengan Grandmaster dari Bulgaria, Evgenits Ermenkov Pada turnamen Bulgaria Match Sinovich, tanggal 24 September 1985 Permanan menjadi menarik saat Rainer mengambil langkah taktik brilian yang membuat Raja Ermenkov jadi minim pertahanan Bagaimana serunya permainan di papan? Mari langsung menuju ke partainya Rainer kena mengamali permainan dengan Pion D4 dan Evgenits Ermenkov menjawab Pion D6 Respon Pion ke D6 ini tidak memiliki nama pembukaan khusus Karena akan mudah transbos ke berbagai pembukaan mainstream yang lain Grandmaster papan atas yang suka mengambil langkah ini diantaranya Magnus Carlsen, Fabiano Karwana, Sakriya Ramamad Yarov, dan Vladimir Gramnik Dan Rainer melanjutkan permainan dengan mendorong Pion ke C4 Sehingga bola pembukaan Inggris nampak di papan Dan setelah hitam mendorong Pion ke E5, nampak bola pembukaan Inggris serat Sebuah pembukaan yang masuk kategori tidak umum atau Irregular Opening Lanjutan yang paling umum bagi putih disini adalah pengembangan Kuda ke F3 Atau Kuda ke C3 Dan kadang juga terlihat Pion ke D5 Atau Pion pukul Pion E5 Dan disini Rainer memilih Kuda F3 Pion pukul Pion D4 Kuda pukul Pion D4 Pion G6 Dengan ide Viancento Gajah ke G7 Kuda C3 Gajah ke G7 Pion E4 Kuda C6 Untuk menambah tekanan terhadap kuda putih yang menduduki pusat Dari posisi ini, kebanyakan putih melanjutkan dengan pengembangan gajah ke E3 Sekaligus untuk memperkuat kuda Namun Van Vele pernah sukses memainkan penukaran kuda di C6 Pada tahun 1995 Saat menghadapi Rainer Man Dan disini Rainer memilih gajah E3 Kuda G E7 Kuda pukul kuda C6 Disini hitam bisa memukul balik kuda Baik dengan kuda maupun dengan pion Dan disini Ermenkov memilih pion pukul kuda C6 Gajah D4 Untuk menukar dengan gajah petak gelap hitam Yang aktif Rokade Gajah pukul gajah G7 Raja pukul gajah G7 Menteri D4 skak Ideologis mengontrol diakonal panjang petak gelap yang lemah Pion F6 Pion C5 Mencoba merusak formasi pion hitam Pion D5 Rokade Gajah E6 Gajah D3 Melengkapi perkembangan siap raja Sekaligus mengarahkan serangan ke sahab raja Menteri E8 Benteng H E1 Langkah natural pengembangan benteng ke lajuru yang berpotensi terbuka Sekaligus ancaman terselubung terhadap menteri hitam Karena berada dalam satu garis Maka dari itu menteri hitam menghindar ke F7 Pion E5 Ancaman pion terhadap pion F Belum begitu mengkhawatirkan Namun keberadaan lajuru E yang berpotensi terbuka Layak diantisipasi dengan menggelar benteng A ke E8 Ambil contoh pion putih pukul pion F6 Menteri pukul balik posisi hitam Masih baik-baik saja Namun dalam permanaan ini Hitam memilih menghindari ketekanan di peta F6 Dan melangkah pion F5 Yang mana selain ini menjadikan pion putih di lajur E menjadi pion bebas Gajah hitam petak terang juga jadi pasif Dan Rainer memanfaatkan ini dengan mendorong pion ke F4 Pion A5 Pion H3 Sebagai persiapan mendorong pion ke G4 ke depannya Untuk merobat sayap raja Menteri E8 Mencoba beralih ke sayap menteri Untuk memanfaatkan lajur B yang semi terbuka Benteng G1 Menteri B8 Pion A3 Memperbaiki formasi pion serta menjaga petak B4 Menteri B7 Untuk memberi kesempatan Benteng menumpuk di lajur B yang semi terbuka Dan Rainer memperkuat pion lemah B2 Dengan mendorong benteng ke D2 Benteng F7 Kuda E2 Untuk menuju petak D4 Dengan potensi tekanan terhadap petak E6 maupun C6 Menyadari ini Ermenkov menarik menterinya ke C8 Menteri A4 Mengosongkan petak D4 yang ideal untuk kuda Serta menekan pion lemah C6 Benteng F8 Kuda D4 Garbuan terhadap gajah dan pion lemah C6 Dan Ermenkov mengatasi ini dengan mendorong menterinya ke dirujuk Benteng F2 Untuk melindungi pion F4 Sehingga memungkinkan manuver pion ke G4 Untuk merobat sayap raja Raja H8 Menteri D1 Untuk memperkuat kekuatan di sayap raja Sebagai persiapan merobek dengan pion G4 Pion A4 Karena petak G4 dan H5 Tidak aman bagi menteri putih untuk bermanuver Dalam rangka mendobrak sayap raja Maka dari itu Terlebih dahulu Rainer memantapkan posisi menterinya Dengan menggeser ke E1 Sehingga bisa memanfaatkan diagonal E1 H4 Yang aman Kuda G8 Dan setelah semua pasukan dalam kondisi siap Untuk menggembur sayap raja Rainer mulai mendobrak sayap raja Dengan mendorong pion ke G4 Pion pukul pion G4 Dan pion H pukul balik pion G4 Sekaligus mempersiapkan mendorong pion ke F5 Tidak ingin ini terjadi Ermenkov memukul pion G4 Dengan gajah Dan disini Rainer menemukan langkah jenius Yang membuat pertahanan sayap raja hitam Semakin lemah Namun sebelumnya Saya berikan kesempatan kepada para pecinta catur Untuk menempat langkah putih terbaik Yang juga menjadi pilihan Rainer Oke bagi yang sudah menemukan Mari kita cocokkan Disini Rainer mengorbankan gajahnya Untuk memukul pion G6 Bila menolak pengorbanan Maka diagonal B1 H7 Lajur G Dan Lajur H akan jadi lemah Maka dari itu Ermenkov pukul balik gajah dengan pion Namun langkah ini juga punya konsekuensi Dengan terbukanya Lajur H Maka dari itu Rainer memanfaatkan ini Dengan menggeser benteng ke H2 Dengan tempoh skak Raja G7 Pion E6 Menekan menteri Sekaligus memutus hubungan menteri Dan gajah Bila gajah Pukul pion E6 Maka pukul balik dengan kuda Akan ada karpuan terhadap Raja dan penteng Maka dari itu Ermenkov terpaksa Menggeser menterinya Ke E7 Sekaligus mengincar pion lemah C5 Penteng pukul gajah G4 Menteri pukul pion C5 skak Garpuan terhadap Raja dan kuda Dan Rainer mengatasi ini Dengan menggunakan kudanya Untuk menutup skak Di C2 Pion D4 Sekaligus mempersiapkan Maju ke D3 Untuk menekan kuda Yang kena pin Namun Rainer mengabekan Ancaman ini Dan lebih fokus Menggarap sehap raja Dengan mendorong menteri Ke H4 Maka dari itu Ermenkov berusaha Melindungi peta H8 Dengan mereposisi kudanya Ke E7 Agar benteng hitam Bisa mantau peta H8 Menteri H6 skak Raja F6 Pion F5 Bila raja hitam pukul Pion F5 Maka akan direspon putih Dengan menteri G5 skak Raja pukul Pion E6 Maka menteri putih Tinggal pukul Menteri C5 Tentu hitam sangat unggul Alternatif lain Menteri pukul Pion F5 Maka akan direspon dengan Benteng ke F4 Garpuan terhadap Menteri dan Raja Benteng H8 Benteng pukul Menteri F5 skak Kuda pukul Benteng F5 Menteri D2 Bion C5 Bion C5 Kuda E1 Tampak putih juga unggul Dalam permahanan aslinya Eremankov memilih Kuda pukul Bion F5 Benteng pukul Bion G6 skak Raja E5 Benteng E2 skak Bila raja ke D6 Maka Bion putih akan maju Sekaligus tekan Benteng F8 Dan berpotensi jadi menteri Karena ada tembus skak Maka dari itu Raja Hitam bergeser ke D5 Dan Renner Terus memberikan tekanan Dengan menarik menterinya Ke H1 skak Raja C4 Bion E7 Mendekatkan Bion kebetak Bermusi dengan tembus tekan Benteng Dan Eremankov berusaha Memberi counter attack Dengan menggeser bentengnya Ke H8 Untuk menekan menteri Pada posisi ini Menteri ke E1 Dengan ide benteng ke E5 Untuk menekan menteri hitam Juga alternatif yang bisa diambil Namun Renner memilih Bermain komplikasi Dengan menggeser menterinya Ke F1 Bion D3 Garpuan terhadap benteng dan kuda Benteng D2 Balik memberi counter attack Terhadap Bion D3 Yang sekarang kena pen oleh menteri Raja B5 Benteng pukul Bion D3 Raja B6 Benteng C3 Menteri D5 Benteng G pukul Bion C6 skak Bila menteri hitam pukul Benteng C6 Maka benteng putih tinggal pukul menteri Dengan tempoh skak Raja pukul benteng C6 Menteri pukul kuda F5 Putih juga unggul Dan bisa mempersiapkan kuda ke B4 Dalam permainan aslinya Eren Menkov melangkah Raja B7 Benteng pukul Bion C7 skak Raja B8 Kuda B4 Reposisi kuda ke tempat yang lebih strategis Dengan tempoh tekan menteri Bila menteri menghindar ke E5 Maka kuda putih bisa ambil langkah sederhana Ke C6 Garbuan terhadap raja dan menteri Dalam permainan aslinya Ermenkov melangkah Menteri H1 Dan setelah Bion Melangkah ke E8 Dan promosi jadi menteri Dengan tempoh skak Sekaligus garbuan terhadap raja dan benteng Yang tentunya memaksa benteng hitam memukulnya Untuk menghindari skak Putih menang di sini Sebab bila dilanjutkan dengan benteng pukul menteri E8 Menteri pukul menteri H1 Tentu putih sangat unggul dan menang dengan mudah Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik dari Reiner Kena saat menghadapi Evgenz Ermenkov Pada turnamen Bulgaria Match Tanggal 24 September 1985 Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!